Pengabdi Setan, film pengabdi setan kembali meraih kesuksesannya dengan berada di puncak box office Hong Kong. Wow, bahkan film karya Joko Anwar ini berada di nomor ke-6 box office Meksiko. Ton di sisirin ya Bu? Rambut Ibu kenapa? Ibu! Setelah sukses menyedot lebih dari 4,2 juta penonton, film bergenre horror karya sutradara Joko Anwar pengabdi setan kembali menuai prestasi dengan tayang di berbagai negara. Film yang dibintangi Tarabasro ini juga akan tayang di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, hingga Jerman dan Austria. Melalui akun Instagram pribadinya, Joko Anwar membagikan pencapaian pengabdi setan yang berhasil berada di puncak box office Hong Kong di minggu pertama pemutaran. Bahkan, salah satu potongan adegan film menghiasi salah satu sudut kota Hong Kong. Joko Anwar mengklaim bahwa pengabdi setan menjadi satu-satunya film Indonesia terlari sepanjang masa di Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Bahkan, pendapatan pengabdi setan di Malaysia mencapai 6 juta ringgit Malaysia atau nyaris mencapai angka 20 miliar rupiah. Ketua Bekraf, Triawan Munaf pun menyambut gembira prestasi pengabdi setan lewat akun Instagramnya. Triawan Munaf menyebutkan bahwa pengabdi setan berada di urutan ke-6 box office Meksiko. Tentunya ini merupakan kabar yang sangat baik bagi perfilman Indonesia. Karena sudah saatnya para sinias Indonesia unjuk gigi mempersembahkan karya-karya terbaiknya. Ya, terkait kesuksesan film pengabdi setan di beberapa negara, kita sekarang sudah terhubung lewat Skype dengan sang sutradara Joko Anwar. Good morning Mas Joko, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, kita sih pengen ngobrol langsung di sini ya, cuma ya ampun sibuk banget jadwalnya. Wah, aduh. Aduh, hubungannya ter... Putus nih. Putus lagi nih teleponnya nih. Kita nggak dengar Mas Joko bicara apa, tapi kita masih bisa melihat ya Mas Joko Anwar lagi coba kembali menghubungi lewat sambungan telepon. Ya, pemirsa kalau kita perhatikan ya, misalnya saya tidak tahu Anda menonton atau tidak. Tetapi memang film ini memberikan experience yang lain ya, dari film horor-horor yang lain. Justru kesederhanaan yang ditawarkan sama Joko Anwar di film ini, itu yang menjadi nilai tambah. Alias keseraman yang sangat luar biasa. Iya, ditambahkan kita berekspektasi ya, film ini kan sebetulnya pernah juga ada di beberapa tahun yang lalu tuh, puluhan tahun yang lalu. Serem banget dan langsung bisa menguasai ibaratnya tuh tanah air Indonesia. Nah, kalau untuk sekarang ternyata bukan Indonesia aja yang udah dijajah tanda kutip sama pengabdi setan ya. Luar negeri juga langsung. Mas Joko, gimana nih tanggapannya Mas? Baik, baik. Jadi memang kita nggak expect bahwa pengabdi setan bakal bisa menempus pasar komersil internasional ya, dan tayang di bioskop. Karena biasanya film Indonesia bisa masuk festival atau dibeli di beberapa negara, tapi biasanya hanya tayang di either QOD atau DVD. Nah, ini mungkin satu yang bisa dibanggakan kita semua karena bisa tayang di beberapa bioskop. Sekarang sudah dibeli di 42 negara, sementara sudah tayang di 20 negara. Selama ini tanggapannya luar biasa. Kritikus film di negara-negara yang memutar pengabdi setan juga memberikan review yang bagus-bagus sekali, dan penonton juga luar biasa. Kita selalu masuk 10 besar di semua negara yang menanyangkan pengabdi setan selama ini. Dan di beberapa negara, seperti Hong Kong, itu mendapatkan penonton yang banyak. Malah di Hong Kong, kita baru dapat kabar, nomor satu sekarang. Nomor satu? Terarik, ya. Gila, keren banget. Jadi sekali lagi, Papu dua negara, dan sudah tayang di 200 negara, begitu ya? Sudah tayang di sekitar 12 negara. 12 negara, oke, Papu dua negara. Artinya, ini setan Indonesia sekarang dikenal di luar negeri ya? Iya, dan ini membuat orang di negara tersebut ingin tahu lebih banyak soal film Indonesia. Karena banyak sekali yang mengirimkan pesan di sosial media, mereka setelah menonton pengabdi setan jadi tertarik untuk menonton film Indonesia yang lain. Jadi saya rasa ini adalah satu yang positif ya. Nah, kita sih jadi posesif ya sama film pengabdi setan. Kita tahu nih, Mas Joko ada The Ring, terus DI, yang kemudian sukses di mana-mana, eh terus digarap ulang di Hollywood dengan cerita yang ya sedikit diubah, tapi ya unsus ramai tetap masih ada. Nah, kalau misalnya nih pengabdi setan alias Satan Slave ini ingin digarap ulang beberapa tahun kemudian, gimana Mas Joko? Tentunya kalau digarap ulang di luar, mungkin saya serahkan ke produser kali ya, karena produser memiliki rise. Tapi tentunya untuk menggarap ulang kayaknya kurang tertarik ya, mending mungkin yang baru aja sih. Tapi menurut saya ini sesuatu hal yang positif, karena sebenarnya saya percaya bahwa film Indonesia ini memiliki kontensi yang luar biasa, baik dari segi film-makernya, terus ide-ideksinya yang bisa digali. Mungkin yang harus diperhatikan sekarang adalah bagaimana komitmen para film-maker, produser, dan saudara, dan semua yang terlibat dalam membuat film bisa meluangkan usaha lebih banyak untuk membuat film yang baik secara senis dan estetika. Karena sekarang banyak sekali film Indonesia yang dibuat secara asal. Kita ada 130 film yang dirilis di bioskop, tapi mungkin yang bisa dilihat sebagai film yang memenuhi kualitas dengan teknis dan estetika yang tinggi, cuman hanya beberapa, mungkin kurang dari 10 gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang harus diperhatikan sama film Indonesia, terutama film-makernya, karena sekarang kita bersaing bukan cuma sama film-maker di Indonesia. Sekarang platform penayangan film sudah sangat luas, tidak hanya bioskop, ada OTT, sekarang ada Netflix dan sebagainya. Jadi dimanapun kita bikin film, kita akan bisa terekspos kalau misalnya kita membuat film dengan baik. Jadi kita bersaing bukan hanya dengan film-maker Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi sebagai film-maker kita harus punya komitmen untuk bikin film yang baik. Kalau kita membuat industri film Indonesia sebagai produser, bukan hanya sebagai konsumen atau penonton film dari luar negeri. Kalau menurut Mas Joko sendiri begitu ya, ini pengabdi setan, kemudian bisa masuk ke negara-negara lain ya, tentunya dengan culture yang berbeda-beda. Apa sebetulnya yang membuat mereka tertarik dengan pengabdi setan ini? Kebetulan ketika mereka mendengar ada film horror di Indonesia menjadi film teraris di Indonesia, mereka pengen tahu. Mereka pengen tahu, terus mereka akan meminta screener ya, mereka minta filmnya, mereka mau melihat filmnya, dan sebagian mereka mendapatkan film kita dari kita memberikan ke mereka gitu. Tapi ada juga yang melihat film itu di festival, karena pengabdi setan selain tayang di bioskop, komersil juga tayang di festival. Kita pertama kali tayang di Rotterdam di Belanda dan itu festival ya. Dan itu orang hantarnya sampai tiga lantai. Dan itu masuk berita, revie-nya bagus sekali dari variety, sehingga banyak sekali distributor dari negara-negara lain pengen tahu dan kepikin akhirnya mendistribusikan film penghabisan di negara mereka gitu. Jadi yang paling utama adalah membuat film yang berkualitas dulu. Karena kalau kita bikin film berkualitas, pasti ada yang tertarik untuk menonton dan harus memiliki audience appeal yang tinggi gitu. Jadi filmnya aksesibel dan punya potensi untuk dipasarkan secara komersil di bioskop-bioskop komersil. Oke, terlepas dari pundi-pundi yang mungkin masuklah ke tangan produser-produser itu ya. Kalau dari sutradaranya seorang Mas Joko kira-kira bakalan bikin sequel gak nih? Tertarik bikin selanjutnya gak pengabdi setan gue? Saya kebetulan bukan sutradara yang ingin membuat film dengan genre yang sama dalam dua film yang berturutan gitu ya. Jadi sequel mungkin masih mungkin tapi untuk yang next belum. Oke, tidak dalam waktu dekat ya. Padahal kita udah siap jadi ininya loh, cast-nya Pak Kabupaten Setan. Jadi setannya juga ke depan apa-apa juga lah. Jadi ibu ya. Yang penting masuk. Prabu? Iya loh, ibu aja terkenal kan. Eh anyway, Mas Joko, saya tuh ini loh penasaran. Ini Pak Kabupaten Setan ya. Kan kalau di Indonesia tuh kan horror banget ya dengan bahasanya. Dengan apa namanya, bicaranya gitu ya. Itu kalau di luar negeri itu kan disuli ulang, di dubbing gitu. Itu masih tetap serem gak sih pakai bahasanya orang lain? Kebetulan ini dubbing itu cuma di Thailand. Karena memang semua film kebanyakan. Thailand tuh di dubbing ke bahasa mereka. Tapi kita sempat dapat beberapa kiriman reaksi, video reaksi ya dari negara-negara lain. Dan itu terakhir ditayangkan di New York. Kita sudah tayang di New York sebagai pembuka sebelum tayang luas di beberapa bioskop. Tapi kemarin di New York sudah tayang tanggal 31. Dan itu kebanyakan orang New York yang nonton. Dan mereka menjerit juga. Dan salah satu reviewnya mengatakan bahwa penghabisatan salah satu film horror terseram tahun 2018. Untuk seluruh dunia, bukan cuma untuk Amerika. Dan dia cerita bahwa dia nonton itu jerit-jerit gitu. Jadi alhamdulillah pengerian penghabisatan bisa crossover ke budaya lain. Bukan cuma Indonesia. Nah terus di film berikutnya, mungkin bukan jari horror ya yang Mas Joko Anwar akan bawa. Kira-kira apa nih Mas yang akan dirilis oleh seorang Joko Anwar? Jadi kita menantikan banget nih karyanya Joko Anwar berikutnya. Yang bikin gak bisa datang ke sini ya. Katanya lagi editing nih. Tunggu pengumuman selanjutnya. Waduh. Ntar diumumnya di good morning ya. Kita udah ke sini loh. Oke, Joko Anwar selamat. Congratulations. Kita ikut bangga dengan pencapaian film Indonesia. Selamat juga untuk para setan-setan ya yang sedang berjalan-jalan di luar negeri. Bertemu dengan orang-orang luar negeri di sana. Semoga sukses terus Mas Joko Anwar. Terima kasih. Kita nantikan karya-karya selanjutnya ya dan kabar baik soal itu. Itu dia film Indonesia ya. Langsung terkenal. Jadi kita harus mempertahankan tuh karya-karya yang berkualitas. Akhirnya orang bisa melihat Indonesia. Walaupun sekarang dari sudut pandang, oh ternyata setan Indonesia tuh kayak begini bentuknya. Oh namanya pocong, oh namanya ini. Oh namanya ibu. Oh namanya ibu katanya gitu. Jadi mereka kenal dengan Indonesia ya. Ya. Ya.